Hai jadi nih saya datang ke rumah ini sekalian apa ya saya ingin mereview aquarium ini dan juga ingin menangkap ikan-ikan yang ada di sini lima ekor ikan yang akan kita tangkap ya jadi itu ada purple tank yaitu tubuhnya sudah apa ya sudah mulai kurus tuh jadi memang harus lebih jadi pus tuh makannya supaya lebih tebal lagi ya makan pelet kalau bisa makan pelet herby for kemudian pasti kerjaan yang cukup berat juga nih menangkap ikan ini karena ini cukup apa ya cukup dalam akuariumnya satu meter kemudian disini sudah banyak ini juga banyak tumpukan-tumpukan batu pasti enggak gampang juga untuk bisa mengejar ikan ini ya jadi coba kita lihat nanti proses penangkapan ikannya seperti apa selamat menikmati selamat menikmati oke saya mau nambahin satu ekor ikan ke dalam akuarium saya kira-kira ini ikan apa ya oke coba dilihat dengan benar nih oke ini dia purple tank ya yang sudah berhasil kami tangkap dari salah satu penghobi jadi ikan ya yang sudah ingin memodifikasi akuariumnya menjadi akuarium tawar ya jadi akuarium lautnya dimodifikasi dan kemudian biota biotanya dihibahkan ke saya ya jadi kata beliau beliau ini menghibahkan ini ikan dia yang sebenarnya sebagai dengan ikanized gara saya jadi dari ikan ini nah yang diberikan ke saya untuk merawat ikan ini ya ya jadi beliau ini tahu saya dari channel saya ya YouTube jadi beliau ingin sudah bosan mungkin ataupun juga punya alasan lainnya tadinya beliau punya rift tank yang sudah tidak terurus jadi koral-koralnya sudah tidak ada lagi ya sudah mati kemudian hanya tinggal 5 ekor biota jadi beliau ini kemudian menghubungi saya untuk menghibahkan biota-biota yang di ada di dalam akuariumnya karena ingin memodifikasi ataupun juga mengubah akuar ini menjadi akuarium tawar ya jadi karena beliau udah bosan katanya ya dengan ikan-ikan di akuarium laut jadi udah ada lima ekor yang saya berhasil tangkap ya memang agak sulit tadi menangkapnya akuar ini cukup tinggi satu meter itu panjang satu meter lebar satu meter tinggi satu meter kemudian full escape ya jadi life rock nya itu penuh banget jadi terpaksa skatingan tuh harus di dibongkar ya untuk bisa menangkap ikan ini karena ikannya langsung sembunyi ya ikan ini juga harus diaklimasi karena di akuarium awal apa ikan ini ini hidup di suhu yang suhu ideal untuk lifting jadi suhunya itu kira-kira 23 sampai 26 di setting jadi di akuarium saya yang tidak pakai chiller ini dia harus diaklimasi agar bisa hidup di suhu yang lebih hangat ya jadi bukan di parameter suhu yang rendah 23 sampai 25 ya tadi ada lima ekor ikan yang berhasil ditangkap ya jadi satu piramid yellow piramid butterflyfish ataupun juga ikan KPBH kemudian ada botan api kemudian ada ikan betok bluestar kemudian ini ada ikan tompel ikan tompelnya nggak saya masuk ini jadi di sini yang menjadi primadona itu ini ya ini adalah salah satu ikan impian kami juga jadi ini adalah ikan purple tank ya purple tank size M cantik banget nih nih karena stress ya warnanya jadi seperti ini Oke jadi ini sudah diaklimasi kita langsung masukkan saja ke dalam ekoteng saya oke purple tank saya oke purple tank welcome to the tank oke mudah-mudahan kamu bisa enjoy ya tinggal di dalam akuari mulai dari inilah dia penampakan dari purple tank size M ya cantik banget 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 nih ini ikan impor yang menjadi salah satu ikan impian saya nih dulu pernah ada ikan yellow tank kali ini ada ikan purple tank jadi ini mau saya rawat ya itu amanahnya dan tinggal di dalam anten Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton